Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah asisten residen purokerto yang ke-20 yaitu PA Prince yang pensiun pada tanggal 25 Mei 1938 berarti asisten residen yang ke-20 itu menjadi saksi mata perpindahan Bupati Banyumas dari Banyumas ke Purwokerto. Nah jadi kemudian setelah itu dia pensiun digantikan oleh asisten residen yang ke-21 yaitu W.C. Chrisman. Nah Chrisman ini menjabat ya sejak tanggal 25 Mei 1938 sampai dengan tanggal 28 September 1940. Nah Chrisman ini merupakan tokoh yang dikatakan sebagai saksi mata perpindahan pejabat residen Banyumas yaitu Ruiz ya. Jadi Ruiz ini adalah residen Banyumas yang pindah dari kota Banyumas ke Purwokerto pada tahun 1939. Nah jadi ini merupakan pejabat residen pertama Banyumas yang ada di Purwokerto khususnya di Dusun Sitapen ya. Jadi ia merupakan pejabat pertama penghuni gedung karesiden kemudian yang baru. Itu tahun 1939. Nah rupa-rupanya kepindahan Ruiz ke Purwokerto ternyata tidak menguntungkan karena justru terjadi semacam kekisruhan. Nah jadi Ruiz ini mempunyai seorang istri, jadi istrinya adalah seorang bangsawan Jerman yang kemudian dia sangat suka sekali dijunjung sebagai seorang bangsawan. Nah ketika Jerman menyerbu negeri Belanda maka di Purwokerto ini masyarakat orang-orang Belanda itu melakukan serangan terhadap nyonyah Ruiz yang berkebangsaan Jerman. Nah sehingga akhirnya terjadi kekisruhan atau perselisihan antara asisten residen Purwokerto itu Kritsman dengan Residen Banyumas di Purwokerto. Jadi Residen Ruiz ini menjabat sejak tanggal 4 September 1937. Ini berarti tinggal di Banyumas ya sekitar dua tahunan gitu ya kemudian pindah ke Purwokerto. Nah justru kepilihan ke Purwokerto ini menjadikan iya kemudian apa Ruiz itu jabatannya dicopot. Jadi pencopotan itu terjadi pada tanggal 28 September 1940. Jadi pencopotan itu dengan alasan telah terjadi perselisihan yang meruncing ya diantara kubu pendukung Kritsman sebagai pejabat asisten Residen Purwokerto dengan pendukung dari Residen Ruiz. Nah akhirnya pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk menghentikan, memberhentikan ya. Jadi akhirnya pemerintah kolonial Belanda memberhentikan kedua pejabat baik itu Kritsman sebagai asisten Residen maupun Ruiz sebagai Residen Banyumas. Dan peristiwa pencopotan mereka itu terjadi pada tanggal 28 September 1940. Jadi Ruiz merasakan gedung karsenan Purwokerto di Sitapain ya mungkin hanya satu tahun ya tidak penuh karena dicopot jabatannya. Jadi Kritsman juga dicopot, Ruiz juga dicopot. Nah jadi memang perpindahan ibu kota karsidenan ke Purwokerto ternyata menimbulkan persoalan yang besar dan ternyata merupakan pemborosan yang besar karena gedung karsenan Banyumas harus ditinggalkan padahal sebenarnya gedung itu masih sangat bagus ya. Jadi belum ada kerusakan tetapi ditinggalkan sebagai bentuk karena Bupati Banyumas juga sudah berpindah sebelumnya. Nah dengan demikian pemborosan itu memang dirasakan oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga pada tanggal 31 Desember 1935 Kabupaten Purwokerto dihapuskan dari panggung sejarah. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.